Sebanyak 220 peserta mengikuti event senam berwarna yang digelar oleh Yayasan Erick Thohir di Rumah Makan Abahas di Kecamatan Cahidon, Kota Tasikmalaya, Sabtu Pagi. Selain bertujuan untuk lebih dekat dengan warga, kegiatan sosial healing tersebut digelar sebagai bentuk supporting dalam mewadahi masyarakat untuk bersosial. Yayasan Erick Thohir atau biasa disebut E-Troopers menggelar program sosial healing event senam berwarna di Rumah Makan Abahas di Kecamatan Cahidon, Kota Tasikmalaya, Sabtu Pagi. Kegiatan yang dikelola oleh Yayasan Menteri BUMN tersebut diikuti sebanyak 220 peserta dari masyarakat umum di Kota Tasikmalaya. Manager MUTU E-Troopers Pahri Rahmanda menyampaikan, pihaknya sengaja mewadahi kegiatan ini sebagai bentuk supporting olahraga yang dikemari masyarakat tersebut untuk dikemas secara meriah dengan pembagian sejumlah hadiah doorprice berupa perabotan rumah tangga. Di sisi lain, Pahri menyebutkan kegiatan sosial healing ini tidak hanya terpaut oleh event olahraga saja, melainkan event kesenian dan kebudayaan masyarakat turut digelar di sejumlah daerah provinsi Jawa Barat. Jadi ini kegiatan super event, kita sosial healing event namanya, dari Yayasan Erkohid, swasta, pribadi Pak Erkohid, E-Troopers. Jadi bentuknya adalah supporting kegiatan masyarakat seperti di belakang. Jadi biasanya di hasil itu kebanyakan masyarakat turut bersama senam, ibu-ibunya. Nah, di sini kita bantu support biar lebih meriah lagi dengan mengadakan doorprice dan mipuran. Kegiatan ini memang murti, turis kita sebagai Yayasan, Yayasan Erkohid tadi, nama ladang amal Pak Erkohid untuk kemasyarakat. Selain kita juga mengenalkan sosok seperti apa sih Pak Erkohid di mata masyarakat, agar lebih dikenal lagi, di sisi lain juga kita mencoba berbagi kemasyarakat. Fahri menambahkan dengan adanya kegiatan ini juga, diharapkan bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan mewadahi masyarakat untuk bersosial. Rifki Sayabani, RedarTV, melaporkan.